Halo ko apa kabar semoga sehat selalu ya kapan hari sempet nawari koko asuransi kesehatan ini aku jelasin sedikit diawali dari asuransi yang ada unit linknya kenapa karena mungkin kita masih muda kita biasanya komikirannya Wah aku enggak mau uang hilang dari sini ada mission dan mvpa ini sama-sama dikelola dalam unit link bedanya apa sebenarnya sama cuman kalau yang misi yang mismark insurance solution ini untuk persentase pengembangannya di dalam unit link lebih besar sejak awal dibandingkan dengan mvpa ini jadi proteksi asuransi unit link yang bisa diberikan fitur asuransi kesehatan dua-duanya tapi kalau yang nisen itu asuransi kesehatan on-bill kalau yang mvpa itu sesuai limit pilihan ini pilihan dari ratusan ribu sampai dua juta tabel manfaatnya untuk asuransi kesehatan yang mvpa bisa dilihat di sini kok dengan biaya kamar tak simulasikan yang satu juta perhari dan dengan biaya obat-obatan disitu biaya aneka perawatan 20 juta untuk sekali penyakit sekali per tidak pahamuan kemudian tindakan bedah santunan harian perawatan yang lain-lain ini ada limitnya bedanya apa dengan misi sama ini biaya kamarnya untuk satu juta atau single standard room cuma yang membedakan adalah kalau di suatu rumah sakit yang single standard room atau kamar kelas satunya itu harganya 1,2 kita dibayangnya 1,2 juta bukan 1 juta bedanya sama yang mvpa tadi itu dibayangnya hanya 1 juta meskipun kita masuknya di kamar 1,2 dan biaya-biaya lain sesuai tagian bedanya dengan yang tadi mvpa itu ada limit-limitnya dan yang menjadi pertimbangan kita ambil asuransi yang ada unit-limitnya itu adalah ini biasanya dimasukkan di dana ekuitas pengembarannya dan kita harus deh kinerja pengembaran dana ekuitasnya ini baik atau jelek sejak 2004 tertulis di tabel sampai 2020 kalau di rata-rata selama 15 tahun 16 tahun ini 12% kalau secara jangka panjang atau menengah dan untuk tabelnya yang disimulasikan di mvpa sebenarnya kalau di pengembangan yang sedang yaitu 10% atau kita mengajukan ada tadi tabel dana ekuitas selama 16 tahun adalah 12% ternyata pengembangannya masih ada nilai tunainya dilihat aja waktu pokok umur 69 tabel yang paling bawah itu ada nilai tunai 67 juta dan kita pembayaran terus sejak umur 42 sampai 69 bedanya apa dengan yang koyeksi rendah yang tabel sebelah kiri ternyata pada umur 66 itu tidak ada nilai polis yang terbentuk atau nilai tunai yang terbentuk sehingga kita tidak bisa istilahnya mengambil mengambil nilai tunai itu karena kosong bedanya dengan mision ini tabel mision pada umur 66 dengan pembayarannya memang beda untuk reminya proyeksi di persentase sedang yaitu 10% ada nilai proyeksi ya perkiraan itu 1,2 miliar ternyata jadi lumayan bisa untuk tabungan hari dua semisal kita tidak pakai lagi ya untuk asuransi kesehatan ya tapi kan eman-eman jadi dipermisalkan umur ya umur 60 pensiun ya kita dilihat disini tabel umur 60 pensiun terbentuk nilai tunai 570 juta pokok berbeda semisal waktu itu tidak ada penghasilan tapi masih mau diproteksi kesehatannya oke kita cuti remi di umur 60 tahun itu aja dengan nilai tunai yang terbentuk maka kita bisa istilahnya bertahan dari nilai tunai itu kira-kira 20 tahun kedepan sampai umur 80 dan kemudian nilai tunai-tunai habis ya lalu polisnya tutup secara otomatis kalau mungkin itu ya yang kok mau perbedaan secara umum MVPA mission dan disini ada MUHC itu yang aktif produk di mission tadi diambil hanya untuk asuransi kesehatannya tanpa unit link nah ini perbedaannya yang mendasar adalah kalau MVPA MVPA dan mission tadi kesehatannya on bill atau ada limit kemudian kalau yang MUHC kesehatan murni dan on bill kemudian untuk yang reminya memang yang paling murah adalah MUHC yang paling mahal memang mission kalau kok memang secara jangka panjang ada planning aku sarankan ambil mission meskipun dengan premi sekian tapi ini cukup bahaya untuk jangka panjang dan bisa kita untuk insurpen menabung selain di bank karena dikembangkan di dana iklimitas tadi yang secara jangka panjang tadi dapatnya 12% kalau di bank ya paling cuma 3% 5% dan ini untuk MUHC sendiri biayanya secara jangka panjang pasti naik baik itu secara umur secara klaim klaim seluruh Indonesia klaim untuk nasabah manunat nanti diperhitungkan ada kenaikan dan disini untuk masalah cuti cuti premi MUHC tidak bisa judi karena kita seperti asuransi mobil kita bayar kita diproteksi kalau mau berhenti bayar itu yang ada unit linknya tapi disarankan yang mission karena yang tadi MPPA nilai tuninya sangat kecil sehingga kita hanya kalau berhenti atau cuti premi hanya bertahan mungkin lima tahun ke depan aja habis itu polisnya tutup otomatis untuk biaya pengobatan sebenarnya secara umum itu malah malu bisa dilihat disini jantung sekian ratus juta gagal stroke dan paling umum biaya demam berdarah tipe khusus buntu itu umum terjadi biasanya biaya karena Corona sendiri itu bisa sampai 300 juta bahkan 500 juta disini ada artikelnya dan kita itu sebenarnya nunggu-nunggu vaksin katanya vaksin tahun depan ada tapi sebenarnya di bulan apa dan kemudian ada jajan yang tidak aman gap yang tidak aman saat vaksin sampai RG ini jadi kalau bisa kita amankan diri kita ini dengan asuransi kesehatan ya terutama biayanya tadi tuh 300 500 juta emang-emang bisa buat beli mobil ya kan jadi sekian kau penjelasan semoga bermanfaat semoga jelas dan semoga aku bisa langsung ambil keputusan karena jangan sampai kita telat kalau udah kadung aku pernah wah nyesel saudaraku soalnya juga ada yang juga meninggal karena aku pernah oke thank you salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.